Kenapa Nat? Kenapa Nat? Saya baru pertama kali pasmir Coba lihat Silahkan duduk Ini peserta Ini ada good news dan bad newsnya Good newsnya akhirnya sister saya berani pab smir Di usia 39 baru pertama kali pasmir Betapa gagalnya saya Jadi edukasi tentang pab smir Kalau anda ke dokter THT tentu Periksa tentang THT Teringat hidung tenggorokan Kalau ke dokter jantung periksa jantung Kalau ke dokter kandungan tentu Periksa kandungan Hal yang berbeda dengan organ intim Nah salah satu hak anda adalah Setiap wanita berhak untuk Dapat edukasi tentang Kalau ke dokter kandungan tentu penyakit-penyakit Yang kira-kira bisa mengancam jiwa Ataupun menimbulkan kesakitan di masa datang Nah salah satunya contoh adalah kanker Psiko kanker pada perempuan Nah yang paling sederhana apa? Kanker mulur rahim tentunya Kanker mulur rahim Kanker payudara Kanker indung telur Kanker badan rahim Atau endometrium Kanker mulur rahim adalah Satu-satunya kanker yang bisa dicegah Hebat Dan lebih bersyukurnya lagi adalah Ditemukan vaksin untuk Dengan covering bisa sampai 97% Untuk mencegah penyakit ini Jangan sampai tertulat Nah Natalie Sekarang baru pada level Pab smir pertama kali Pada usia senior Menuju senior gitu Dan hebat untuk hasilnya negatif Natalie Jadi Selalu ada yang pertama dalam hidup Itu yang saya bilangkan Jangan takut pab smir Karena apa? Di negara kita masih rendah Cakupannya masih 17-20% Baru wanita-wanita yang sudah harus pab smir Pernah pab smir selama hidupnya gitu Mungkin di kota besar kita sudah Jarang menemukan orang dengan kanker serpik Gak bisa jalan Kemudian Ada cairan bau Pendarahan dari organ intimnya Dan itu Sangat-sangat Bikin menderita sekali Dan juga Bikin nebanding tentunya Terhadap keluarga Dan kita cegah ini Kanker serpik adalah salah satunya kanker yang bisa dicegah Karena penyebabnya Diketahui Dan pab smir adalah tindakan Sederhana Berlangsung cuma 5 detik Dan tidak sakit Dan tidak menakutkan Dan Natalie baru berani saat ini Kenapa kemana aja kamu Nah That's the point Takut melihat hasilnya Begitu sudah dilakukan pertama kali satu kali Berikutnya Natalie gak akan takut lagi Bener kan Iya Jadi itu rahasia Lagi percaya diri dong Iya 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 Pokoknya ada pertama kali dari lewat kaya orang pakai Ayudi Begitu dipasang Ah segitu aja dok gitu Nah ternyata pab smir juga begitu Nah Sekarang saya mau cerita apa sih yang dilihat dari pab smir ini Ya Yang dilihat dari pab smir ini adalah Ada 3 hal sebenarnya Yang pertama Dokter mengambil adekuasi Jadi Kekuasan dari sediaan Apakah sediaan itu diambil Memuaskan untuk dilihat oleh dokter Di bawah mikroskop Terlalu-terlalu ceploknya itu terlihat jelas Dan tidak Lumuran darah atau Tidak berlumuran materi debris Ataupun yang bikin kotor untuk dilihat gitu Jadi makanya bisa dievaluasi Kalau salah mengambil Disebut tidak memuaskan untuk dievaluasi Ini memuaskan Artinya dokternya mengambil sudah baik Kemudian yang kedua adalah Soal keganasan Nah itu yang Kesimpulan kedua yang diambil Pertama adekuasi pengambilan Yang kedua Hasilnya Tentang keganasan ada atau tidak Adalah si hypercancer atau tidak Ini negatif Natali Jadi syukur Eh vaksin sudah belum? Vaksin belum Vaksin belum Vaksin saya sendiri belum vaksin Kemudian yang ketiga Ada infeksi lain nggak di vaginanya? Ada keputihan nggak? Ada BV score Nah bagi kita vaginosis Rekuman jahat lebih banyak Rekuman baik nggak? Jadi sekali tindak smir Itu ada dua hal yang penting outcome bagi perempuan Ada keganasan atau tidak Ada infeksi di vagina atau tidak Gitu Jadi berani lagi pav smir? Ya ini hasil pav smir Saya diri Ya jadi dilanjutkan dengan nanti Natali untuk vaksin Banyak pilihan dengan vaksin sekarang Ada beberapa pilihan Dan itu tentu Gantung dengan budget Dan kalaupun tidak Pav smir saja itu sudah sangat membantu Sekali dua tahun minimal Itu sudah sangat membantu Sampai usia 65 tahun terakhir Kalau pav smirnya negatif udah Bye bye dokter kandungan Nggak usah ke dokter kandungan lagi Kalau nggak ada keluhan di organ intip Nah terus Lupa Mantap Mantap Jadi kembali lagi yang saya ingatkan adalah Edukasi tentang potensi penyakit kandungan pada perempuan Itu adalah hak anda saat ketemu dengan dokter kandungan Makanya saya selalu sama pasien saya Setiap naik meja ajaib itu Semua masalah kandungan itu terdiagnosis Terselesaikan Dan pasien terproteksi untuk kehidupan di masa depan dia Nah itu adalah hak anda untuk dapat informasi itu Dan semoga selama ini Mams sudah ter cover dengan informasi itu Kalau nggak tentu real ini cukup bermanfaat Untuk ditanya ke dokter kandungan anda Begitu Makasih Nat Ini juara ya udah Mantap Jangan lupa Jangan lupa